Ditemui usai penanaman pohon di kawasan terminal Bypass Rantau, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mengatakan bahwa selain ditanami sejumlah pohon terambesi, rencananya kawasan terminal ini perlahan akan segera dibenahi. Bangunan yang telah rusak nantinya akan dibongkar dan pagar yang telah kusam akan kembali dicat sehingga menjadi lebih indah. Bahkan Bupati Tapin juga berencana menambah fasilitas penunjang seperti wahana bermain dan fasilitas lainnya sehingga kawasan terminal menjadi lebih menarik. Yang jelas bahwa penghijauan ini selalu kita laksanakan dalam rangka kita menghijaukan rantau. Nah hari ini posisi kita di terminal Tapin yang dikelola oleh bidres perhubungan, yang ditanam hari ini adalah pohon terambusi. Nah kemudian ada beberapa yang kurang nyaman kita lihat seperti bangunan busi, ini ek, ini akan dibungkar nanti diratakan. Kemudian kalau masih sempat mungkin nanti pagarnya akan dicat, akan dibenahi lah. Berarti menyeluruh apa lah? Ada pasar aja? Ya semua, kalau kita, kalau gitu semuanya, pada itu semuanya fasilitas yang ada dirantau ini kita benahi. Kalau, kalau titik pantau-titik pantau itu adalah yang berkaitan dengan adik-adik orang. Tapi kalau kita semuanya lah kita benahi. Kita mengandaki pelan-pelan bahwa hasilnya mudah-mudahan. Apa-apa, termasuk pengguna, termasuk fasilitas lainnya, kita disiapkan. Dan mungkin tidak berada kemungkinan, kami ada punya kebijakan. Mungkin kalau bisa di sampingnya masih bisa dimanfaatkan untuk tempat permainan anak-anak kita. Banyak bekerjaan anak-anak, ayunan, apa sebagainya. Banyak kan isinya tempat ini kan bergairah juga untuk dikunjungi kita. Selain itu, dalam kesempatan ini Bupati Tapin juga menyampaikan bahwa selain di kawasan terminal dan pasar, pemerintah daerah akan gencar melaksanakan penghijauan dan pembenahan di seluruh wilayah di Kabupaten Tapin. Tidak hanya mengacu pada titik pantau Adipura saja. Pasalnya menurut Bupati Tapin, penanaman pohon amat besar manfaatnya. Selain akan menjadikan kawasan Tapin lebih asri, pohon yang ditanam juga akan menyumbangkan banyak oksigen untuk masyarakat Kabupaten Tapin. Saidi Tapin TV melaporkan.